Halo Bapak Ibu Guru Hebat, kali ini kita akan belajar caranya mempublikasi soal krisis menggunakan smartphone atau Android Nah cara yang pertama itu adalah kita masuk ke Google search atau Google pencarian, kita klik http.krisis.com Nah sudah muncul, kita klik krisisnya, kita tunggu beberapa saat, nah ini dia sudah muncul Nah Bapak Ibu, ini tampilan menggunakan Android, kita mau ganti ke tampilan menggunakan laptop Kita ganti caranya dengan mengklik titik 3 paling kanan atas, kita klik situs desktop Nah ini dia, tampilannya sudah berubah, jadi inilah tampilan kalau menggunakan laptop Ini dia ya Bapak Ibu Oke, tadi kita mau mempublikasi soal krisis menggunakan smartphone Kita mau publikasi krisis dengan cara kita klik garis 3 di sudut kiri atas Nah kita klik perpustakaanku atau krisku, biasa, my quiz, kalau bahasa Inggris Nah ini karena saya sudah pernah buat beberapa krisis, jadi sudah muncul ini ada beberapa tampilan krisis Nah kita klik salah satu kris, misalnya kita klik salah satu kris, kris tentang yang ini, kris besaran dan satuan Nah untuk mempublikasi krisis, untuk mempublikasi krisis, ada tiga cara Yang pertama, yang pertama kita bisa mulai krisis langsung atau play live, kalau bahasa Inggrisnya Nah jadi kita klik mulai krisis langsung, kemudian kita pilih yang klasik Kita pilih klasik Nah ini dia, ini pengaturannya masih ada disini Bapak Ibu bisa pengaturannya disini ada pengaturan umum, participant attempts, how many times can participant take this quiz Maksudnya, ada bisa berapa kali siswa akan mencoba krisis ini Kalau disini kan tidak terbatas Nah bisa kita atur misalnya berapa kali, sekali aja siswanya bisa melakukan kris Atau dua kali terserah, tapi saya buatkan untuk kali ini tidak terbatas atau tak terbatas Kemudian selanjutnya kita pilih ke atas lagi, lanjutkan Jadi kalau misalkan kita pilih quiz langsung atau play live Dia harus bermain secara bersamaan Jadi kita, jadi jika semua sudah masuk, memasukkan kodenya Oke, kita lanjutkan Ini bermain langsung ya, masih bermain langsung Nah, kodenya Jadi kalau kita pilih bermain langsung Kita main secara bersamaan Jadi kita Jadi jika semua sudah memasukkan kode yang ini Kode yang ini Kode game ini maksudnya ya Kalau sudah memasukkan kode game, langsung klik mulai Maka akan bisa bermain bersama-sama Nah, langsung di klik mulai Maka akan bisa bermain bersama-sama Oke, itu cara yang pertama untuk mempublish soal quiz Nah, cara yang kedua Cara yang kedua Kita coba dulu kembali Cara yang kedua adalah Practice atau latihan Atau kalau disini muncul dia Pratinjau Pratinjau Kita klik Pratinjau Nah, kita klik Pratinjau Dia akan mulai proses untuk memainkan game Atau memainkan dalam menjawab soalnya Soal quiznya Kita klik mulai Kita klik mulai Nah, tampilannya seperti ini ya Bapak-Ibu Nah, menarik Nah, bisa kita Oke Kita baca pertanyaannya Manakah dari besaran berikut Yang bukan merupakan satuan baku Bukan berarti Yang ini ya Depa Nah Nah, dia meme-nya disini Ada meme-nya juga Kemudian ada poin-nya juga Kita peringkat berapa Berlihat disini Soal selanjutnya adalah Berikut ini Contoh dari besaran pokok Adalah Suhu Nah Oke Ini dia Ada anime-nya Kemudian ada peringkatnya Kelihatan Skornya juga kelihatan Oke Kira-kira sampai disini Kalau kita cari Atau menggunakan Latihan atau praktis Nah Cara mempublish soalnya Quiz yang ketiga adalah Berikan Pekerjaan rumah Berikan pekerjaan rumah Yang ini Berikan pekerjaan rumah Kita klik Berikan pekerjaan rumah Atau Atau Homework Ke siswa kita Nah disini ada Pengaturan waktunya Bapak Ibu Batas waktu Kustom Jadi kita bisa pilih Karena hari ini Tanggal 10 Kita bisa pilih Sampai tanggal berapa Yang Kita inginkan Nah saya buatkan aja Ini sampai besok Tanggal 11 Tanggal 11 Pukul 6.30 AM Oke Jadi Tanggal 10 Saya atur Sampai tanggal 11 Sudah saya atur Tanggal 11 Tanggal 11 Pukul 6.30 AM Berarti pagi setengah 7 Besok Maksimal Harus sudah dikerjakan Jadinya Ini Makanya menjadi PR Atau Homework Yang kita berikan Kepada siswa Dengan batasan waktu Tertentu Nah Oke Jadi ke bawah Masih ada pengaturan selanjutnya Seperti yang saya bilangkan tadi Partisipan attempts Ini tak terbatas Saya Artinya siswa bisa mengulang beberapa kali Sampai mereka bisa nilai 100 Untuk mengerjakannya Kemudian pengaturan selanjutnya So answer during activity Jadi selama mereka menjawab Di soal itu Menjawab soalnya Atau menjawab her Mereka akan ditunjukkan Mana jawaban yang benar Sehingga karena mereka Tidak terbatas menjawabnya Bisa sampai nilai Benar semua Kemudian Kita bisa aktifkan Bisa non aktifkan Mati Mati Maksudnya ya Oke Jadi Kemudian disini So answer after Activity Menunjukkan Jawaban Setelah Melakukan quiz Nah Sebaiknya seperti ini saja Kalau misalnya Kalau misalnya Kita kasih tahu Jawabannya selama Ujian bertangsung Tidak kurang tepat ya Jadi kita Kasih tahu jawabannya Setelah mereka selesai Melakukan quiznya Nah Pengaturan selanjutnya Disini juga ada Participant Get bonus point Jadi ada pointnya Misalkan kalau dia benar berapa Ada pointnya Bapak Ibu Kemudian Waktunya juga Participant Si account time Jadi hitung Peserta Atau anak didik kita Yang mau menjawab Bisa melihat Waktu Waktu yang kita Sudah berikan sebelumnya Dalam pengerjaan soal Kemudian Disini ada Tunjukkan Papan peringkat Nah Seperti tadi Kelihatan Papan Papan peringkat Peringkat berapa dia Kalau menjawab Benar sekian Kemudian Pertanyaannya Diacak Saya pikir Ini harus ya Pertanyaan diacak Kemudian Pilihan Jawaban diacak juga Kemudian Random Question Jadi Di Random Misalnya Soal Untuk siswa yang pertama Soalnya Tentang satuan Untuk siswa yang kedua Untuk menjawabnya Soalnya Tidak itu lagi Jadi sudah di random Diacak dia Kemudian Menggunakan musik Selama menjawab Kita aktifkan Perlihatkan Meme Jadi Meme yang sudah tersedia Ini ya Yang sudah tersedia Jadi nanti Ini aja Sudah Ini aja meme Yang kita gunakan Untuk membuat meme Kita akan pelajari Di video Selanjutnya Nah Oke Selanjutnya Kalau sudah selesai Sampai ke bawah Meme juga sudah Kita berikan Maka Kita lanjutkan Yang di bawah Di atas juga Boleh lanjutkan Nah Kita lanjutkan Oke Bapak ibu Nah Ini dia Bias Kalau sudah Kita lanjutkan Kita bisa Bagikan Kita bisa Bagikan Tugas ini Dengan cara Berbagi link Kita kasih linknya Kita klik Berbagi link Nah Ini berbagi link Hanya beberapa Hanya terbatas Remind Canvas Sokologi Microsoft Teams Sama Twitter Saja Tapi kalau kita Mau membagikan linknya Link soal ini Kepada siswa Kita Klik Salin link Nah Kita klik Salin link Kemudian Kita pilih Kita kirimkan Kita kirimkan Ke Grup WA Misalnya Kita kirimkan Ke grup WA Kita pilih Kemudian Kita Tempel Nah Kita tempel Maka Kita buatkan Keterangannya Silahkan Menjawab Soal Dari Link Di Atas Oke Kita kirim Nah Begitu caranya Untuk membagikan Soal quiz Yang sudah kita buatkan Sebelumnya Oke Setelah itu Kita mau cek Setelah itu Kita mau cek Kita mau cek Dalam pengerjaan Soalnya Oke setelah itu Kita mau cek Pengerjaan Soalnya Caranya Caranya Kita klik Garis 3 Di kiri Atas Kita klik Hasil Nah Dari Quiz Yang sudah kita buatkan Dari Quiz Yang sudah kita buatkan Karena saya sudah pernah Memberikan quiz Beberapa kali Jadi tampilannya Seperti ini ya Bapak Ibu Kita berbesar Boleh Nah Ini dia tadi Quiz Langsung Yang kita buatkan Yang barusan Saya buatkan Ini live Oke Kemudian Yang terakhir Yang saya buatkan Sebagai tugas rumah Atau PR Ini dia Signet Nah Oke Masih kosong ya Pesertanya masih kosong Ini yang ini juga Masih kosong Tapi Dia ada tulisan Eksekusi Eksekusi itu Maksudnya Quiznya Masih berjalan Belum selesai Ya Bapak Ibu Bedanya Sama Pernah saya buatkan Quiz sebelumnya Ini dia Assignment Ini ada Sebelas orang Sebelas orang Kemudian Tulisannya selesai 20 jam yang lalu Jadi Artinya Quiznya sudah Selesai Batas Pengerjaan quiznya Sudah Selesai Atau Complete Biasanya Kalau bahasa Inggris Dibuatkan Tapi Kalau misalkan Eksekusi ini Misalnya Ini bahasa Inggrisnya Masih running Oke Bapak Ibu Kira-kira Seperti ini Caranya Mempublish Soal Quizis Menggunakan Smartphone Oke Terima kasih Bapak Ibu Semoga Bermanfaat Sub indo by broth3rmax